Halo Sobat Berlio, gak terasa sebentar lagi sudah memasuki bulan puasa yang identik dengan sahur dan buka puasanya. Sebagai kaum mager, kayaknya kita semua butuh resep masakan simple untuk sahur dan buka puasa nih. Nah pas banget, Mimin Berlio mau ajak kamu untuk membuat nasi daun jeruk yang cocok untuk sahur. Ngintip cara buatnya disini. Pertama, siapkan bahan-bahannya yaitu nasi, bawang putih, daun jeruk, dan margarin. Cincang bawang putih sampai agak halus, kemudian iris tipis daun jeruk, dan buang tulang daunnya. Pastikan daun jeruk diiris sangat tipis agar tidak terasa pahit saat dimakan ya Sobri. Siapkan nasi dan hancurkan kumpalan-kumpalan agar mudah dicampur. Lelekan margarin, kemudian tumis bawang putih. Tumis hingga bawang putih agak kecoklatan. Kemudian masukkan nasi dan irisan daun jeruk tadi. Aduk hingga merata. Kalau kamu mau tambahkan penyidap rasa agar lebih gurih juga boleh banget loh. Sampai jumpa. Nah si daun jeruk simple untuk sahur udah jadi nih Sobri bisa makan langsung atau mau ditambah lak lain juga mantep banget Selain enak dan praktis, nasi daun jeruk ini juga ramah banget di kantong anak kos Apalagi kaum mager masak ribet Gimana Sobri? Makan nasi yang gak hembar melulu ternyata enak kan? Aku tunggu kamu ricup ya Semoga bermanfaat dan nantikan konten-konten Brillionaire berikutnya See you Sampai jumpa